Oke sahabat kita lanjut di video berikutnya papi mau ngecek starter ya nih starternya bunyinya cetek cetek kemarin habis dibungkar ya sekarang kita mau coba ngecek cara menghidupkan starter di bawah cara kerjanya seperti apa kita lanjut pemasangannya nih jumper ya kita gunakan jumper kita menggunakan aki ini ditempel di ground kemudian api 12 polnya atau 24 polnya kita tempelkan disini ini akhirnya starter yang sudah menggunakan 24 pol kita setting dulu di sini ya sini ada 24 di sini ada 12 kita menggunakan 24 pol ini ampernya maksimalnya kita gunakan sini saja jangan terlalu maksimal ya selanjutnya kita tes dah ini cara pengetesannya nah ini ada relainya temen-temen ya ini ada relainya ini ini lap disininya 30 ya 30 30 yang disini masuk 87 85 di sini eh 85 di sini kemudian 85 nya ini yang masuk ke sini itu nempel langsung di ground ya yuk coba kita coba hidupkan ini muter ya temen-temen ya yuk dia muter sambil maju ya jadi dia posisi full innya normal coba lagi coba lagi nah sekarang kita posisi tanpa muter ini maju ya majunya aja ya majunya aja 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 berarti apa coba lagi nah itu posisi nah itu posisi namanya ambil ini jadi magnetic switch nya bekerja normal ya dia normal dia maju coba label lagi mas kita coba yuk label pas nah ini posisinya full ya teman teman ya coba tempel gitu tempel oh jadi ditempel aja dulu ditempel namanya full in lepas ditempel agak lama nanti kita lepasin obengnya ya nah ini masih bagus teman sip lepas jadi penggunaan starter ini teman teman ya jangan menggunakan starter nya lebih dari dari 10 detik jadi karena kalau lebih 10 detik itu bisa gosong di bagian kumparannya ini ya bagian kumparan bisa gosong di bagian starter nya bisa gosong kemudian nanti starter nya malah terjadi kebakaran ini bisa bisa oke teman teman ya oke teman teman ya penggunaan starter ya starter mobil itu jangan sampai lebih dari 10 detik diingat ya jadi jangan sampai kita udah ini kita seternya lebih dari 10 detik oke kita coba tes sekali lagi oke langsung ke ini oke ini hati hati ya teman teman yang lumayan api ya haus kebakar oke coba tes lagi oke 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 udah mantep ini udah jadi kalau di pelajaran sekolah itu ada namanya full-in all-in ya jadi pada saat dia full ininya ini namanya of running club ya of running club kalau bahasa aslinya kalau bahasa bengkel luarnya apa nih bandit ini yang namanya bandit kita teman-teman ini namanya bandit atau gigi nanas biasanya bilang gitu sini dia kalau mobil kantor dia menggunakan relay tambahan ya relay tambahan kenapa karena dia emang bebannya besar kemudian 24 volt juga ya kalau mobil-mobil kecil dia langsung ya enggak menggunakan relay yang ini dia langsung magnet masuk ke magnetic suite sini nah itulah teman-teman atasnya ya di sini ada terminalnya biasanya namanya terminal-terminalnya sini ya ini terminal SD yang ini ya terminal SD starter kemudian ini terminal 30 ya ini terminal M biasanya SD terminal M atau motor kemudian ini terminal 30 ya jadi buat teman-teman semua yang baru gabung kita belajar bersama ya otomotif pemula ataupun anak-anak SMK jadi kita belajar bersama tentang cara tes starter mobil ya cara ngetes starter mobil kemudian kita juga belajar dari komponen-komponennya Insya Allah nanti papi bikin video bagian-bagian komponennya kemudian cara pengukurannya ya cara pengukuran bagian-bagian starter kemudian nanti papi kasih panduan atau bukunya cara pengesikannya ya supaya teman-teman semua ngetik ini biasanya di apa anak-anak SMK ya dipakai untuk uji kompetensi ya selama papi pernah ngawas sih itu ada ya ada cara bongkar pasangnya kemudian ada cara pengetesannya nanti bagaimanakah cara pengetesannya di bagian pembelajaran nanti papi kasih tahu ya buat teman-teman semua oke itu saja yang dapat papi sampaikan dapat papi bagikan ya jangan lupa teman-teman semua yang sudah subscribe tetep tetep berbagi karena berbagi itu indah jangan lupa juga di subscribe ya channelnya papi kembar supaya tambah lagi berkembang tambah lagi semangat buat berbagi ilmunya buat teman-teman semua jadi sampai ketemu lagi di video papi kembar video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap guys terima kasih Terima kasih.